Pintar sekali karena disini Hellcard bakal bisa masuk ke arah Gashon Gashon yang bakal kena Silent dan Gashon FLCC, Pontianak, Pontianak Nah tentu saja kali ini laku saja ada para pemain dari tim BMSC Bahwa jalan untuk ngecover di arah yang tentunya di buff Yang bakal coba diambil oleh seorang Gashon Sedangkan dari Rift dia ternyata bakal berada di arah boost Untuk coba ngamanin Fission terhadap para pemain dari tim BMSC Indonesia juga bakal coba untuk ngecover sebagai salah satu yang keren yang bagus Dan Budil ada disana Budil seperti biasa menjadi kelihatan yang terbaik di sempara anak mobil ini zaman sekarang ya Yang bakal diambil dan penyata terhasil kali ini Gak pake retribusin karena kalau retribusin gak dipake Ini dari tim Poltex Maut bakal bisa Bakal dari tim Poltex Maut bakal bisa diharas di arah buffnya Dan sedangkan itu liat Filtu masih mendapatkan juga di arah top lane Cukup sakit dari seorang kelpkan Namun dengan permainan yang luar biasa dari S-Maut kali ini Liat rotasinya kita bakal liat apakah bakal sebagus di game sebelumnya atau ada Oh Silent masih bisa dikocek oleh seorang Joe kali ini Tapi damage-nya terlalu besar dari seorang Valir Bakal coba dipaksa di arah top lane untuk dapetin gold buffnya Tapi sain sekali belum berhasil mengkornin Ditarik baik sekali dan masih dapatnya juga untuk di top rampnya Kita liat juga Burst Blood Burst Blood didapatkan Dan ternyata grupnya yang harus kembang Yes, benar banget Liat, Violet bakal coba untuk dapetin satu gold buff Kali ini di arah bottom lane dan berhasil dengan refusion cukup cepat Tapi di arah mid hati-hati Udah ada seorang ucup dia dengan Valirnya Semangat udah diganggu kali ini diusir-usir Supaya pertukaran gold buff lebih adil dari kedua belah tim Udah didapatkan oleh seorang harit di arah top lane Dan udah ada satu warrior robot Supaya damage dari seorang Granger tidak terlalu sakit sekali di arah top lane Zaman Ford dikeluarkan, masih ada yang ke desain Tapi sudah tight fall dan bahkan kombonya masuk Dan langsung dihilangkan begitu aja Fall take small 2-0 Benar-benar baik sekali rotasinya menuju ke arah bawah juga Tapi tidak ada combo yang akan terjadi Hanya di aras aja dan mungkin akan menjadi push juga Oh dipaksa ternyata disana Masih ada seinfu dan gagal Karena yang masuk gak ada silence Gak ada zaman force juga Jadi benar-benar agak susah juga Masih ada flicker juga pastinya dari seorang Chow Masih bisa escape Dan sekarang diganti ya Di arah atas mencoba untuk diput Masih di bawah menit 3 Yes Masih ada protection juga di arah turretnya Masih cukup sulit untuk direpatkan Sedangkan itu para pemain dari tim Volting Maka coba dengan adanya Patria Tidak di jepit Tidak di jepit Tidak di jepit Tidak di jepit Defensif Urik Ines di pop up di arah top lane Di arah bottom lane juga Gashen udah standby untuk melakukan Satu kali Diving ke arah Kartal onel Mereka lebih ngamanin ke arah Rekal Wanderer Karena disini buff dari seorang Harit hilang Harus diamani dulu Kalau enggak ini bakal jadi berbahaya Pak Patria Haritnya bakal bisa di take out Dan para pemain dari tim DMMC Bakal stand by di arah tar Yes Yang kita lihat juga Di arah tengah tuh Kucuknya Dan langsung digerebak Dan langsung ada 2F Dragon juga Tapi ada Hellcash Mengicah ke arah belakang Shadowrun Terkena stun Terkena silence Terkena silence lagi Lagi dan lagi Mungkin yang kedua Oh masih ada jet gun down ternyata Jadi suara up Baik sekali dilindungi Dan nampaknya violen Ya harus tumbang Tiba-tiba Ada pikat trot Langsung dapetin double kill Ya sebenernya banget ini kerugian banget Buat tim DMMC liat Mereka kehilangan 3 Mereka bakal kehilangan turtle X kalau ngedive bakal mati juga Percaya sama aku Ini adalah pilihan yang bagus banget Dari tim Montex mau kulihat Dia tau Dari tim DMMC Punya hero-hero ngedive in Dan mereka butuh silence Ketika silence dari Hellcart Ini menjadi salah satu keuntungan sekali Disatisfied Ya bener banget Dan Mordia Hanya kita lanjutkan Balik Oke Salah Salah Oh dipancing Dipancing keributan Tapi ternyata gak terpancing Kenapa nge-sortnya ke depan Iya Dia sabar loh orangnya ternyata bongkaran Mungkin dia kayak Bakal maksa kayak sini mas Ternyata gak ada yang terpulang Salah itu Terlalu tebal kayaknya Yes Dan akhirnya Setelah Berkali-kali Kita melihat Match dari Pontianak Di Ustan Yes Baru kali ini aku liat ada sticker tadi Iya tadi gak sih Ada Udil Sebelumnya gak ada kan Sebelumnya gak ada Eh ada Ada yang pake Granger tadi Ada ada Tapi kali ini liat Udah ada Picatrot Pokoknya memasak ke seorang GL GL masih survive Masih bisa selamat kabur Tapi seorang Gashen sedang melakukan buff Dan sudah berhasil hilang kali ini Diamankan tanpa ada contest Oke Cuma untuk di knockback lagi Terang re-face Dan terkena grog Terang rage Dan langsung di follow up Dan kita liat juga ada Zaman Porn Tapi kita masuk ke persikan Kita defensa turun 6-1 turun Sementara 14.000 gold Bahkan 15.000 sekarang Dari Vaultax Semau Bener-bener Di habiskan Turet tengahnya Turet bawahnya Tinggal Turet atas mungkin Dari seorang Leomordnya Tiga dikasih At least dapat Sedikit space aja Atau mungkin sekarang Makan dibantuin Red buff ada kali ini Seorang Field Bakal coba ngambil Masukin ke dalam Ya Bagi diambil Dan bakal ada boost Yang cukup efektif Ternyata di arah top lane Bakal coba ternyata Ke arah belakang Harus kabur dulu Seorang Field Karena kakinya tertancak Sword spike milik seorang Gashen Di arah field Seorang Gashen bakal sabar banget Ini lah yang juga Turet bersama Porn Ketika Gashen menjadi hero Yang kondisional Untuk saat ini Bukan jadi hero prioritas lagi Untuk melawan seorang Hellcard Sulit banget Gashen untuk masuk Lihat Dia langsung gunain Dikendensisnya untuk kabur Gashen untuk masuk kali ini Yes dan turtle nya Juga akan diamankan Langsung di repetition Harusnya Didapetin kah? Satu lagi Oke Valir nya dapetin Tapi lihat kali ini Violetnya gak bisa kemana-mana Gak boleh pula Ada Dante's Boss Di tujuh karang Gashen Langsung diamankan Dan lihat Bloodnya masih mau lebih Ada Dante's Boss Tadi juga Deadly Boy Yang berhasil mendapatkan Satu poin lagi X gak boleh kemana-mana Flickernya udah hilang Mega kill didapetkan oleh Poltice mau Benar-benar di push Habis-habisan 11 kedudukannya Walaupun Grainger ya Masih free juga di arah atas Mencoba untuk dapatnya Surat keduanya Tapi Ini benar kerugian banget Untuk TNMC Bahkan Mungkin Surat ketiganya Mau di dive kah? Oh oh Tapi kali ini gak di dive Ternyata lihat Hellcard nya bakal recall dulu Dua orang recall secara bersama Dari kedua belah tim yang berbeda Sama-sama hardcore nya Dari Grainger udah pulang Katra Dan juga Hellcard juga udah pulang kembali Mereka harus ngambil boss Satu sama lain Tapi banggir seorang Grainger Ini rugi banget Maka coba dipasang Dan berhasil dapetin Grainger Liat Langsung ada Bouncing Ball Buri Pai digunakan Kali ini ada seorang Grainger Gak ada Buri Pai lagi Tapi damage nya Masih mendapatkan seorang Harith Harith langsung down kali ini Mudah ke Wild Rhaegas Tapi Duttonic Falls Masuk ke arah belakang Dimana Gashen nya Dimana disari Disana bukannya Tadi berhasil diamankan Mega kill Oh Untung saja ada T-Singer Yang keduanya tidak miss Dari seorang Hellcard Tadi agak bingung ya dia ya Iya Mau nyari Gashen yang mana Malah lompatnya ke Boya Darat Iya Gak liatan Gak liatan Padahal gelapnya sama dia Oh iya Gelap Padahal gelap ya Gelapnya ke diri dia sendiri Ke ikutan gelap Tapi para pemain dari tim Voltax Mow kali ini Tentunya bakal coba lebih sabar lagi Karena mereka sudah kehilangan momentum Kehilangan seorang Pikachu Kenapa namanya Pikachu ya Dari tadi ya aku tanyakan Iya Gak kenapa gitu loh Apa ya Kenapa dia suka banget Pikachu Sama suka banget Hulu kali ya Secara bersamaan ya Tapi udah ada method of view Pikachu Turtle yang dideakan Turtel yang akan rendah sería Kepertawa sembra Turtel yang digerakkan turtel yang akan kumpul mencoba menyel Ship Kita sebelumnya Tui- tiger cowok yang jadi bicara di arah bottom lane tapi Akai nya panik, dia menggunakan huri kendencenya untuk dikepaskan dan kita liat juga di arah bottom lane, kecepat itu di push lagi Akai nya ga ada ultimate ini akan menjadi keuntungan juga untuk Coltex mau kalo misalkan kena dan bener aja kena Rage nya juga kena, lihat dvd nya terlalu besar dan langsung dihilangkan begitu aja tersisa Seth, tiangkan sendirian Gashen apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan sendirian disana? udah ga bisa ngapa-ngapain Gashen nya walaupun bisa Gashen nya masuk bakal keseran fail atau keseran oleh seorang Leopold kali ini oh oh, disarik mundur lagi dan mungkin akan menunggu untuk Lord muncul dari tim Coltex tidak mau terburu-buru kemaksakan karena cowoknya juga sudah hidup tinggal menunggu 60 detik lagi sampai ke depan coba untuk di zoning out lagi Harith nya sendirian? yes, ini Harith nya bakal offside banget kalau dia ngambil lagi, dia lagi megang hei 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 not bad not bad kalau Harith lagi ke pick up lagi, rugi banget itu untuk Lord banget karena dia masih punya 40 detik untuk megang bus turtle nya sedangkan itu, para pemain dari tim TMMC bakal coba untuk zoning out terlebih dahulu Rift bakal ngejagain seorang Mikatron bersama dengan seorang Ucuk 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 maaf ya, pince kapalnya iya, maaf ya hehehe pokoknya udah aku tuh iya disini udah ada Sek bakal coba ngamanin satu buff red dari seorang MNC Granger dan ternyata ini Sek tegak sengaja itu oh iya kan saya user tank jadi tau oh iya oh iya karena kamu user tank hahaha tak tentu lagi Bapak Lord yang terhormat kita akan sambut bersama-sama selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Man of Dots bener banget selamat datang Bapak Lord dan kali ini bakal coba digeser liat pantat red buff nya bakal ke Corners ternyata kali ini bakal coba diamanin oleh para pemain dari seorang MNC bakal coba di cover dan berhasil diamankan tapi disini lain tim Voltex Mouth udah stand by kali ini bakal ada ke betting dan ternyata kegeser kuri GNS nya langsung ada dapet ball dicari kemana Gashen nya berada Gashen nya juga gak berada dimasuk Grog nya juga harus pecah Pika Trot bakal coba dapetin Violet Violet udah gak punya GNS lagi yes lepas masih ada purify tadi dari Granger nya dan bahkan masih bisa kabur tapi liat wow what damage nya gede banget boy yes kebakar sama seorang pucuk oke oke hilang sudah Z Violet nya dan ini akan menjadi Freelord pastinya gak geser walaupun masih di bawah menit 12 it's okay fine karena mereka udah dapetin Lures juga di arah tengah ya mereka lebih pede lagi sekarang ditambah field udah ada ujung dengan Neckles of Lures nya dimana Kartra detonatanya sudah masih block Impactful tiga poin saja diamanin dan Coltess mau bakal coba ngekeker di stun saja kali ini di air midline bukan nyaman terlalu terburu-buru dan wow udah ada brute force ini pinter banget sih pilihan item dari Grog nya coba kita lihat item sedikit Papa producer ini lihat tadi oke bikin Perseker Fury dari Harith nya oke lihat Perseker Fury menarik dan ternyata disitu lihat Xen bikin Immortal dari Leomorte bener banget dan udah ada Manga dan tentunya kali ini Xen digangguin biar gak pulang biar gak pulang tapi Brassion terkena Brassion masih mendapatkan 1 poin coba di amani ternyata karena belakang hangguard nya bebas banget dan tertancap dengan adanya 1 poin hai oh tapi masih bisa hidup dan bahkan didapatkan juga di outletnya sekarang tapi lihat base nya 1 win lagi padahal dan yes didapatkan Voltex mau amankan game yang bersama dari best of 3 series ini oh my god bagus banget Voltex mau gila gila gameplay nya beda banget oh gil sih kalau misalnya mau nampak